Pedang Pelangi Jilid 12. Ia selalu bersikeras mengatakan bahwa Tong Bun Huan gadungan tidaklah gadungan. Semenjak tadi Tong Sao Hujin sudah curiga. Sekarang dia semakin mengerti lagi, ditinjau dari apa yang terpapar di hadapan matanya sekarang, sudah jelas peristiwa penyaruan suaminya merupakan suatu rencana keji yang diatur oleh orang-orang benteng keluarga Hei Hei. Dari sini bisa disimpulkan pula kalau suaminya telah terjatuh ke tangan mereka. Membayangkan hal tersebut, tanpa terasa hatinya menjadi bergidik, diam-diam hawa murninya dihimpun ke dalam lengan kirinya siap sedia meronta dari cekalan tangan kiri lawan, sedangkan tangan kanannya siap menggenggam gagang. Pedang, katanya kemudian, baiklah aku akan mengambil obat pemunahnya, Sin Hujin tertawa terkekeh-kekeh. Kesediaanmu datangnya kelewat cepat, bukankah kau mengatakan dia bukan suamimu? Mengapa kau bersedia memberi obat penawar racun kepadanya? Tiba-tiba Tong Sao Hujin merasa tangan kirinya yang dipegang lawan terasa gatal sekali. Sampai detik ini dia baru sadar rupanya sejak masuk Sin Hujin menggenggam tangan kirinya karena ia memang mempunyai suatu maksud tertentu. Perlu diketahui, ilmu Siuli Gin Bong yang dipelajarinya justru terletak di tangan ini berarti tujuan Sin Hujin memegang tangan kirinya tadi adalah mencegah agar dia tak bisa memergunakan senjata rahasia andalannya lagi. Sekarang telapak tangannya terasa gatal sekali, hal tersebut meningkat kewaspadaan dalam hati Tong Sao Hujin, Cepat-cepat dia menarik tangannya sambil meronta untuk melepaskan diri dari celakan Sin Hujin, kemudian sambil merabah gagang pedangnya dengan tangan kanan, ia mundur dua langkah ke belakang. Katanya kemudian sambil mengawasi wajah Sin Hujin lekat-lekat, kalau ku dengar dari nada pembicaraan nyonya, agaknya. Agaknya kenapa Sin Hujin tertawa, maksudmu, kau anggap akulah yang menjadi otak atau dalang dari peristiwa ini, bukan demikian? Jadi kau, kau sudah mengaku tanya Tong Sao Hujin kaget bercampur keheranan. Anggap saja memang begitu. Apa maksudmu berbuat demikian teriak Tong Sao Hujin semakin terperanjat. Kau ingin tahu. Aku hanya ingin tahu, dimanakah suamiku sekarang? Tertawa sesat yang menggidikan hati segera menghias wajah Sin Hujin, sambil menuding ke arah Tong Bun Huan Gadungan, ucapnya. Mulai sekarang, suamimu adalah dia, sudah jelas suamimu berada di hadapanmu buat apa kau tanyakan lagi kepadaku? Tidak, tidak Tong Sao Hujin menjerit dengan perasaan yang hancur lebur, dia gadungan, kemaak kalian larikan suamiku? Sao Hujin, kau jangan panik atau ribut dulu pelan-pelan Sin Hujin berkata lagi suamimu adalah Tong Bun Huan, dan di hadapan matamu sekarang telah berdiri seorang Tong Bun Huan yang hidup segar bugar, bukankah orang ini sudah cukup? Sereh Tong Sao Hujin meloloskan pedangnya kemudian sambil menuding ke arah Sin Hujin teriaknya. Bila kau tidak membebaskan suamiku, aku akan beradu jiwa denganmu. Kuna sehiatkan kepadamu, lebih baik kurungkan saja niat seperti ini, apa sih bedanya antara dia dengan suamimu? Aku benar-benar tak percaya, Heapocu yang begitu termasuhur dalam dunia persilatan sebagai pendekar besar, Ternyata mempunyai istri yang terkutuk, biadab becat moralnya dan berhati busuk kau harus memikirkan baik-baik semua perbuatanmu itu, apa akibatnya di kemudian hari nanti Sin Hujin tertawa geli? Tentu saja aku mengerti sangat jelas, keluarga Tong Dis Zucuhan serta perguruan Heng Gi Bun merupakan perguruan-perguruan yang sukar untuk dihadapi. Asalkah sudah tahu, ini lebih baik lagi Sin Hujin segera tertawa terkekeh-kekeh. Justru karena aku mengetahui kesemuanya itu dengan jelas, maka aku baru menyiapkan seorang suami baru bagimu. Sekarang, kau harus menuruti perkataanku, setialah hidup di sampingnya, dengan begitu kau akan tetap sebagai Sau Hujin dari keluarga Tong, Tetap menjadi putri yang baik dari ayahmu, kau sama sekali tak akan kehilangan apa-apa bagaimana. Tong Sau Hujin menggertak giginya kencang-kencang guna menahan luapan emosinya, kemudian dengan penuh hamarah dia membentak keras. Kau perempuan yang tak tahu malu, tak nyana perkataan semacam ini bisa meluncur dari mulutmu, kau. Berbicara sampai di sini, tangan kirinya ikut digerakan ke depan titik. Ia menggerakkan tangan kirinya karena siap melepaskan jarum maut Siuli Ginbong-nya. Siapa tahu, mesti pergelangan tangan kirinya sudah diangkat, namun Siuli Ginbong tak ada yang memancar keluar. Hal ini disebabkan Siuli Ginbong hanya terdiri dari sebatang jarum perak yang lembut, benda itu baru bisa dibidikan keluar jika memergunakan suatu ilmu khusus dari keluarga Tong. Kerah khusus tersebut harus pula dikombinasikan dengan tenaga dalam yang sempurna, bila penggunaan tenaga tepat, maka serangan baru bisa dibidikan sesuai dengan kehendak hati. Berhubung dia baru tiga bulan menjadi menantunya keluarga Tong kepandayan itu pun baru dalam taraf permulaan belajar, sudah barang tentu serangannya tidak begitu matang. Biar begitu, biasanya dalam jarak dua kaki ia jarang meleset. Tapi sekarang, berhasilnya jarum perak tersebut dibidikan keluar sama sekali tak ada hubungannya dengan kepandayan tersebut, sebab di saat dia mengangkat tangannya tadi, tiba-tiba saja ditemukan bahwa kelima jari tangannya sudah menjadi kaku dan mati asa, sama sekali tidak menuruti perintahnya lagi. Tak heran kalau peristiwa tersebut membuat Tong Sao Hu Jin merasakan hatinya tenggelam, sekarang ia baru teringat bahwa telapak tangannya pernah terasa gatal sewaktu digenggam oleh Sin Hu Jin tadi ini membuktikan bahwa perempuan tersebut sudah berbuat curang kepadanya. Dalam pada itu Sin Hu Jin sedang menengok ke arahnya sambil tertawa terkekeh-kekeh, lalu jengeknya. Kenapa? Apakah Siu Li Gin Bongmu tak mampu memperlihatkan kehebatannya lagi? Makanya aku toh sudah bilang tadi, urungkan saja niat macam begitu. Dengan sedikit kemampuan yang kau miliki, itu mana mungkin kau bisa lolos dari cengkeraman tangan jelihutku ini. Berbicara sampai di situ, ia berpaling kepada dua orang dayang yang berada di belakangnya sambil berpesan. Tong Sao Hu Jin sudah letih cepat kalian membimbingnya, layanilah dengan berhati-hati. Dua orang dayang itu mengiakan, satu dari kiri yang lain dari kanan bersama-sama maju ke muka menghampiri Tong Sao Hu Jin. Siapa yang berani mendekati aku mentak Tong Sao Hu Jin penuh hamarah. Dengan pedang dilintangkan di depan dada selangkah demi selangkah ia mundur terus ke belakang. Sin Hu Jin sama sekali tidak turun tangan dia hanya berdiri di situ dengan senyuman di kulum katanya tiba-tiba. Keadaan sekarang sudah ibarat genoa yang habis memidik, lebih baik letakkan senjata dan menyerah kalah saja. Di saat Tong Sao Hu Jin sedang mundur ke belakang tadi, tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya, pikirnya di dalam hati. Sekarang suamiku sudah terjatuh ke tangan mereka, jika aku pun terjatuh pula ke tangan mereka, bukankah teka-taki ini tak akan terpecahkan untuk selamanya? Sekarang aku harus berusaha keras untuk melarikan diri dari sini, dengan demikian mereka baru tak berani mencelakai jiwa suamiku. Belum habis singatan itu melintas lewat, dua orang dayang tadi sudah selangkah mendekatinya, cepat dia berpaling, pada jarak tiga depa di belakangnya tampak sederet daun jendela. Tidak sangsi lagi, Tong Sao Hu Jin segera membentak keras. Berhenti. Tangan kanannya dikebaskan ke depan pedangnya lalu memancarkan sekilas cahaya berbentuk kipas yang meluncur ke arah dua orang dayang tersebut, sementara sepasang kakinya segera menjejak tanah, dengan sekuat tenaga ia terjang daun jendela itu. Belah aam. Diiringi suara yang keras, daun jendela itu tertumbuk hingga terbuka Tong Sao Hu Jin segera terjun ke bawah loteng lewat jendela tersebut. Berubah paras muka Sin Hu Jin menyaksikan kejadian ini, sambil mendengus dingin gumamnya. Perempuan sialan itu benar-benar keras kepala. Hu Jin perlukah kita kejar? Tanya dua orang dayang itu dengan cepat. Di atas kerutan wajah Sin Hu Jin terintas senyuman dingin yang menggidikan hati, sahutnya. Tidak usah, sewaktu kemari, aku telah menyuruh kuih yang memberitahukan kepada Ciu Chong Kean, aku yakin dia tak akan mampu kabur terlalu jauh. Baru selesai ia berkata, dari bawah loteng sana sudah kedengaran uara Ciu Kei Seng sedang berseru. Hu Jin, apa yang terjadi di atas loteng? Kau orang dungun nampaknya hardi Sin Hu Jin sambil mendekati daun jendela, memangnya tidak kau lihat Tong Sao Hu Jin terjun lewat jendela? Lapor Hu Jin seru Ciu Kei Seng sambil mendengahkan kepalanya, hamba, hamba cuma mendengar suara benturan keras, ti, tidak aku lihat siapapun. Kalian memang benar-benar gentong nasi yang tidak berguna umpat Sin Hu Jin mendengkol. Masa kalian tidak melihat ia terjun lewat jendela? Ayo cepat dikejar sampai ketemu. Ciu Kei Seng mengiakan, cepat ia menjejakan kakinya melejit ke udara dan meluncur keluar halaman. Waktu sudah menunjukkan tengah malam lewat, tapi suasana di dalam kamar baka He E Po Chu masih terang-benderang bermandikan cahaya lentera. He E In Hang duduk di kursi kebesarannya dengan wajah amat berat dan serius. Di sisinya duduk Sin Hu Jin yang berdandan menyolok dengan baju warna hijau. Di bawah mereka berdua duduk si burung berkepala sembilan So Hon Sim yang bermata seram, sedang di sampingnya berdiri lagi seseorang, dia adalah Ciu Kei Seng. Kedua orang itu berstatus sebagai congkan benteng keluarga He E, namun kelihatan sekali bahwa kedudukan So Hon Sim masih jauh lebih tinggi daripada kedudukan Ciu Kei Seng. Sin Hu Jin duduk di bangkunya sambil menghisap sebatang Hun E We E, berapa saat kemudian dengan alis matu berkenyitia berkata, Kau bilang, dalam wilayah 50 Li di seputar benteng keluarga He E tidak dijumpai bayangan tubuhnya? Lantas kemana ia telah pergi? Apalagi ia sudah terkena bubuk pembuyar tenagaku yang bersifat lamban, ia tak berakal bisa kabur lebih dari 50 Li. Lapor Hu Jin, hamba telah menghubungi semua pos penjagaan agar waspada mengawasi gerak-gerik Tong Sao Hu Jin, tapi laporan yang masuk kemudian mengabarkan bahwa mereka tak menemukan jejaknya Sahut Ciu Kei Seng takut. Jadi maksudmu, ia punya sayap dan bisa terbang ke angkasa Tanya Sin Hu Jin sambil menghisap Hun Chu E-nya dalam dua. Hamba memang ingin melaporkan sesuatu hal kepada Po Chu dan Hu Jin. Katakan, hamba mendengar dari Sankok Piau, katanya sewaktu hamba mendapat perintah dari Hu Jin untuk menyusul ke gedung tamu agung, Sankok Piau kebetulan sedang meronda di sekitar gedung tersebut. Menurut laporannya ketika ia sedang meronda di gedung nomor tiga, di mana letaknya persis berhadapan dengan gedung loteng nomor dua, ia mendengar suara benturan keras dari atas loteng nomor dua. Ketika ia mendongakan kepala, tampak ada sesosok bayangan manusia meluncut keluar dari jendela itu. Eh eh eh, bukankah waktu itu kau pun berada di bawah loteng masa tidak kau lihat dengusin hujin dingin? Chiu Nio, biarkan ia berkata lebih jauh tukas hei emhong. Oh 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 oh. Setelah menarik napas panjang Chiu Kei Seng berkata lebih lanjut. Sankok Piau berdiri agak jauh waktu itu sehingga tidak melihat dengan jelas siapakah orang itu, dia cuma melihat bayangan manusia itu segera terjun ke bawah setelah melewati jendela. Tanda petik. Ia melompat dari jendela, tentu saja tubuhnya akan terjun ke bawah tukasin hujin sambil tertawa dingin. Tapi menurut Sankok Piau, bayangan hitam itu segera meluncur lagi ke atas setelah terjun ke bawah tadi, bahkan kecepatannya sangat tinggi, dalam sekilas pandangan saja sudah lenyap tak berbekas, dia masih mengira matanya kabur, tapi kenyataannya di alas satu-satunya orang di dalam benteng kita yang melihat tongsau hujin terjun dari jendela. Kau anggap perempuan busuk si tong itu sudah menjelma jadi bidadari dan kembali kekahyangan kembali sin hujin menjengit dengan sinis. Berbeda sekali dengan Hei Im Hang ia tertarik sekali dengan ucapan Ciu Kei Seng itu, segera tanyanya. Sankok Piau berjuluk terbang di atas rumput, tentu saja ia dapat menangkap gerakan itu bagaimana selanjutnya. Ketika menyaksikan kejadian aneh itu, ia segera menyusul kemari, kebetulan bertemu dengan hamba, maka kami pun melakukan pemeriksaan yang seksama di sekitar situ, alhasil kami tak berhasil menemukan setitik bayangan manusia pun. Pada saat sewaktu tongsau hujin terjun ke bawah tadi, hamba pun berada di bawah loteng, hanya dikarenakan tertutup oleh huungan rumah, maka hamba cuma mendengar suara benturan tanpa menjumpai ada orang yang turun ke bawah, sungguh, kata-kataku ini merupakan kenyataan. Menanti hamba menyusul ke tengah halaman, baru ku dengar dari hujin bahwa tongsau hujin telah melarikan diri dari jendela. Padahal di bawah jendela tidak terdapat tempat berpijak kaki, jika ia melompat dari jendela, niscaya akan turun ke bumi, mustahil tubuhnya dapat melejit ke udara dan melayang ke atas. Hamba rasa peristiwa ini benar-benar merupakan suatu teka-teki yang jangat besar, hei imhang termenung sebentar, kemudian baru katanya. Perkataanmu itu memang masuk di akal, juga kejadian ini memang sangat mencurigakan, tapi hilang lenyapnya tongsau hujin pun merupakan suatu kenyataan yang benar, Ia bisa kabur dari gedung tamu agung di bawah pengawasan kalian dan lolos dari benteng keluarga hei ee sudah merupakan kejadian tak masuk akal, apalagi menurut laporan dari pelbagai pos penjagaan bahwa jejaknya sama sekali tidak terlihat dalam wilayah 50 li, kejadian ini semakin mengherankan lagi. Mungkinkah penjagaan dalam benteng keluarga hei ee kita sedemikian teledornya sampai orang yang kabur pun tak berhasil ditemukan jejaknya? Hamba memang pantas dihukum, inilah keteledoran hamba di hari-hari biasa dalam pengawasan buru-buru Chiu Kei Seng memberi hormat dengan ketakutan. So Han Sim yang selama ini membungkam dalam seribu bahasa, tiba-tiba berkata pula dengan suara dingin. Dalam peristiwa ini, Chiu Chong Kean tidak bisa disalahkan Po Chu, menurut pendapat hamba, bisa jadi benteng kita telah kedatangan jago lihai pada malam ini, sehingga Tong Sao Hujain berhasil diselamatkan olehnya. Tentunya Soh Chong Kean ada suatu pendapat lain bukan tanya Hei E. Im Hong. Hamba hanya berbicara berdasarkan kesimpulan yang kuambil dari laporan Chiu Chong Kean barusan. Bayangkan saja, Po Chu Hujain telah terkena racun penyebar tenaga, ketika menerjang jendela dan terjun ke bawah tadi, seharusnya dia sudah kehabisan tenaga dan menurut teori dia pasti akan terjerembap ke atas tanah. Tapi berdasarkan kesaksian metode dari Sang Kok Piau, setelah tubuhnya terjungkal ke bawah tadi tau-tau badannya melejit lagi ke udara bahkan dengan kecepatan sangat tinggi, dalam sekilas kelebatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap. Bukankah ini membuktikan ada jago lihai yang telah menyelamatkan jiwanya? Orang ini bisa menolong Tong Sao Hujain di saat Chiu Chong Kean melompat keluar dan Sang Kok Piau memburu ke tempat kejadian bahkan sama sekali tidak meninggalkan jejak. Sudah barang tentu para centeng yang kita tugaskan di pelbagai pos penjagaan lebih-lebih tak mudah untuk menemukan jejaknya. Ehem, betul juga perkataan ini Hei Im Hang manggut-manggut setelah termenung sejenak. Cuma, dia hanya mengucapkan kata cuma kemudian tidak melanjutkan lagi kata-katanya. Soh Chong Kean, menurut pendapatmu siapakah dia Sin Hujain segera bertanya dengan cemas. Soh Hansim tertawa seram. Orang yang bisa menolong seseorang dari tengah udara pada dunia persilatan dewasa ini rasanya hanya beberapa orang saja. Ya, betul, kemungkinan besar hasil perbuatannya, mendadak Hei Im Hang berbisik dengan wajah berubah. Siapa yang kau maksudkan tanya Sin Hujain? Nenek pengemis bermata sipit. Semalam aku telah berjumpa dengannya. Semalam Po Chu telah berjumpa dengan nenek pengemis bermata sipit tergerak hati Soh Hansim. Bukankah si nenek pengemis itu sudah banyak tahun tak pernah munculkan diri dalam dunia persilatan tanya Sin Hujain pula keheranan. Seorang muridnya telah menyelundup masuk ke dalam benteng kita semalam, dia telah memancing keluar Hwan Hyantit serta mengajaknya pergi ke Kim Leng. Apakah Po Chu merasa Hwan Kong Chu ada yang mencurigakan? Tanya Soh Hansim kemudian setelah mendehem. Padahal sejak permulaan ia sudah menaruh kecurigaan terhadap Hwan Chu Im. Hei Im Hang segera menggeleng. Curigasi tidak. Hwan Hyantit tak pernah berkelana di dalam dunia persilatan. Dia pun tidak perlu untuk menipu atau membohongi diriku. Secara ringkas dia menceritakan apa yang dialaminya semalam, kemudian menambahkan lagi pula aku sudah mengatur segala sesuatunya secara rapih dan bagus. Maksud hati Po Chu sudah kulihat sejak dahulu, bukankah kau berniat memungutnya sebagai menantu Seru Sin Hujain kemudian sambil tertawa merdu. Po Chu, bagaimana menurut pendapatmu atas lenyapnya Tong Sau Hujain kali ini selah Soh Hansim dingin? Hei Im Hang mengangkat kepalanya dan memandang sekejap ke arahnya, kemudian baru berkata. Bagaimana pula menurut pendapat Soh Congkoan? Satu-satunya jalan adalah menunda untuk sementara waktu atas semua rencana kita semula, kemudian membiarkan Tong Hwan turut menghadiri pertemuan puncak tersebut. Bagaimanapun jua ia toh sudah kita cekoki bubuk pembingung ingatan sehingga dia hanya tahu setia kepada Po Chu seorang, biarpun tidak seleluasa kera kerja orang kita yang disarukan sebagai dirinya, aku pikir selisih pun tidak terlalu banyak. Dengan demikian bila ia sampai ketemu mertuanya dalam pertemuan tersebut pun tak sampai terjadi keonaran. Ye A A, terpaksa kita memang harus berbuat demikian sahut Hei Im Hang seraya mengangguk. Ciu Congkoan, urusan ini kau saja yang melaksanakan. Selama ini Ciu Kei Seng hanya berdiri di samping dengan sikap munduk. Pada hakikatnya ia tidak mempunyai hak untuk turut berbicara. Baru sekarang ia bisa mengiakan, hamba mengerti sahutnya cepat. Huan Chu Im telah kembali ke gedung timur, Cigiok menyambut kedatangannya di depan pintu sambil menyapa, Kongcu sudah kembali? Kau belum tidur? Tanya Huan Chu Im, Cigiok tersenyum manis. Kongcu kan belum pulang, masa budak berani tidur lebih dulu? Sekarang kan sudah jauh malam, pergilah tidur kata Huan Chu Im lagi. Cigiok memandang pemuda itu seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun niat tersebut kemudian diurungkan, setelah memberi hormat katanya kalau begitu budak mohon diri lebih dulu. Menanti gadis itu sudah mengundurkan diri, Huan Chu Im baru masuk ke dalam kamar tidurnya. Muridku, cepat kau rapatkan kembali pintu kamarmu, tiba-tiba suara gurunya bergema dari balik kegelapan. Cepat-cepat Huan Chu Im memadamkan lentera dan mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, kemudian bisiknya. Apakah Suhu sudah datang sedari tadi? Malam ini kau kelewat menyerempet bahaya tegur juridku air lirih. Ketika Tecu mendengar suara peringatan dari Suhu yang dikirim dengan ilmu menyampaikan suara keadaan sudah terlambat tapi menurut pendapat Tecu, empek hei-e. Tak perlu dikatakan lagi tukas jujudku air sambil menghela nafas ringan atas peristiwa malam ini, bisa jadi hei-e-pocu sudah menaruh kecurigaan kepadamu. Simpanlah baik-baik pil pemberianku ini. Jika besok hee pocu memanggilmu ke kamar baka entah apapun yang ia bicarakan mesti kau sanggupi semuanya tanpa membantah, ingat entah minum teh atau bersantap. Kau harus segera menelan pil ini, lagi pula jangan sampai terlihat oleh siapapun. Sambil berkata dia menyodorkan sebutir pil ke hadapannya. Setelah menerima pil itu, Huan Chu Im kembali bertanya, suhu apakah? Kau tak usah banyak tanya lagi, tukas jurid kau cepat. Aku tak bisa berdiam terlalu lama di sini, ingat saja baik-baik perkataanku ini. Oya, kau pun harus perhatikan cegiok baik-baik, aku rasa perempuan ini bukan perempuan sembarangan, nah, aku harus pergi dulu. Bayangan manusia berkelebat lewat, tahu dia sudah menerobos jendela dan keluar dari situ. Huan Chu Im menyimpan pil itu baik-baik sekarang ia semakin merasa, sejak kedatangannya di benteng keluarga Hei-e, hampir semua kejadian yang dialami ataupun disaksikan olehnya makin lama semakin rumit rasanya, lagi pula dia pun tidak bisa membedakan apakah benteng keluarga Hei-e tergolong pihak yang baik atau buruk. Namun terlepas baik buruknya benteng keluarga Hei-e, yang pasti sikap empek Hei-e terhadapnya memang cukup baik. Keesokan harinya matahari sudah berada di atas awang-awang. Di atas loteng tingkat kedua bangunan gedung tamu agung, Bongbun Huan baru sadar kembali dari impiannya, dia merasa kepalanya pusing sekali seperti mau pecah. Ketika membuka matanya kembali, sinar mata memancar masuk lewat jendela dan terasa amat menusuk pandangan, sehingga hampir saja ia tak mampu membuka matanya lagi. Ia bangun dan duduk. Tidak dijumpai istrinya berada di situ, atau mungkin karena sedang bertamu, maka istrinya merasa tak enak menemaninya berbaring terus di pembaringan. Maka ia mengucak-ucak matanya sambil turun dari pembaringan, dalam kamar pun tidak ditemukan bayangan tubuh istrinya. Akhirnya Kui Hiang muncul dari balik pintu sambil menyapa, Bongsau Cheng Cuka sudah bangun. Biar Buddha siapkan air untuk cuci muka. Nona Kui Hiang, mana Sao Hujin Tongbun Huan segera memanggilnya dengan cepat. Mendengar ia menyinggung soal Sao Hujin, Kui Hiang segera menutupi bibirnya dengan tangan sambil tertawa geli. Kemudian serunya, Tongsau Cheng Cuka, masa kau tak bisa mengingatnya sama sekali? Apa yang kau maksudkan? Tanya Tongbun Huan keheranan. Tentu saja masalah antara Tongsau Cheng Cuka dengan Sao Hujin. Tongbun Huan semakin terkejut bercampur keheranan, dengan metu, terbelalak serunya. Apa yang telah terjadi dengannya? Nona Kui Hiang, cepat beritahukan kepadaku. Oha, kalau begitu Tongsau Cheng Cuka benar-benar sudah tak dapat mengingatnya kembali kata Kui Hiang sambil mengawasi wajahnya, beginilah kejadiannya, semalam, Tongsau Cheng Cuka dan Sao Hujin mungkin sudah kebanyakan minum arak sehingga mabuk. Sekembalinya Sao Cheng Cuka dari kamar baka, Budak pun tak jelas apa yang kemudian terjadi di dalam kamar Budak cuma mendengar Tongsau Cheng Cuka sedang cekcok dengan Sao Hujin, Budak takut kalian berkelahi terus sehingga keadaan berabe, maka buru-buru kulaporkan kejadian ini kepada Hujin. Tongbun Huan segera memegangi kepala sendiri sambil memperlihatkan rasa kaget dan tercengang. Aku cekcok dengan Sao Hujin? Apakah kau dengar apa yang menyebabkan terjadinya percekcokan di antara kami berdua? Budak sendiri pun kurang jelas, pokoknya percekcokan kalian berdua berlangsung amat sengit. Oh oh tian, Tongbun Huan segera memegangi jidat sendiri dengan perasaan lesu aku tidak pernah cekcok dengan Siu Kho selama ini, oh yaa, bagaimana selanjutnya, cepat katakan. Kuihi yang pura-pura berpikir sebentar, kemudian baru melanjutkan. Kemudian nyonya datang dan menasehati kalian berdua agar jangan cekcok. Tampaknya Sao Hujin seperti, seperti mendadak paras mukanya berubah menjadi merah dadu, agaknya dia seperti tak mampu untuk melanjutkan kembali kata-katanya. Dengan gelisah Tongbun Huan segera berseru. Nona, cepat kau teruskan, agaknya istriku kenapa? Aai, sungguh menjemaskan. Sekali lagi Kuihi yang menutupi mulutnya sambil tertawa cekikikan, kemudian baru katanya. Sao Hujin bilang Tongsau Chengcu adalah Tongsau Chengcu gadungan. Gadungan Tongbun Huan membelalakan matanya lebar-lebar, wajahnya semakin keheranan, dia mengatakan aku gadungan. Mana mungkin aku bisa gadungan? Oya, apakah pun sudah mabuk? Menurut pendapat budak, 80% Sao Hujin sudah mabuk. Wajahnya saja merah pada mamat menggiurkan. Dia pun enggan menuruti nasihat Hujin. Ia bersikeras mengatakan Sao Chengcu bukan suaminya. Ketika Hujin menyuruh dua orang dayang untuk memimbingnya, ia menuduh Hujin hendak mencelakai jiwanya. Ngaco belo seru Tongbun Huan sambil berkerut kening, bagaimana kemudian? Sao Hujin tak mau dibimbing oleh kedua orang dayang tersebut, tiba-tiba saja ia menumbuk jendela dan terjun ke bawah. A-a-ah Tongbun Huan menegak sekejap ke araha jendela sambil berseru tertahan kemudian tanyanya lagi dengan cemas, bagaimana kemudian? Hujin sangat terkejut, cepat-cepat dia mengirim orang untuk mencarinya, tapi seluruh benteng tidak ditemukan bayangan tubuh dari Sao Hujin. Akhirnya Chiu Chong Kuan mengirim beberapa rombongan untuk mencarinya, ini pun tidak berhasil menemukan jejak Sao Hujin. A-a-a-i, Tongbun Huan bergendong tangan sambil berjalan bolak-balik macam semut di atas kuali panas, dengan amat gelalisah dia berseru, kemana, kemana, dia telah pergi? Tong Sao Cheng Chiu tak usah gelisah, budak dengar dari Chiu Chong Kuan, katanya Sao Hujin pergi meninggalkan benteng dalam keadaan marah, mungkin dia tak enak kembali lagi ke sini setelah mabuknya hilang, oleh sebab itu bisa jadi ia telah pergi ke bukit Kin Kiong San. A-a-a-i, tapi ia tak pernah meninggalkan rumah Kelutong Bun Huan sambil menghela nafas. Semalam Hujin pun berkata demikian, tapi Chiu Chong Kuan berpendapat lain, dia bilang Sao Hujin adalah putri kesayangan Chiu Klang Bun Jin yang sudah belajar silap sedari kecil, mana mungkin ia bisa tersesat. Kemudian Hujin pun masih tak lega hati, maka pagi tadi ia telah mengiring orang untuk menyusulnya ke bukit Kio Kiong San. Kalau begitu cepat siapkan air untuk ku cuci muka, aku harus selekasnya pergi ke Kio Kiong San. Tengah hari itu di dalam kamar baka Hei Im Hang kembali disiapkan meja perjamuan. Dengan mempersiapkan meja perjamuan di dalam kamar baka ini berarti tamu yang diundang adalah tamu pria. Meja perjamuan telah disiapkan, semuanya terdiri dari empat buah tempat duduk dengan empat cawan, hanya sayur saja yang belum dihidangkan. Dilihat dari Kero mengatur keempat cawan itu, bisa diketahui perjamuan itu dipersiapkan untuk seorang tuan rumah, seorang tamu utama dan dua orang tamu pendamping. Kini, di dalam kamar baka telah duduk tiga orang, orang pertama adalah Hei Im Hang, tentu saja dia adalah tuan rumah, orang kedua adalah Sao Cheng Chu dari keluarga Bandi Bukit Hang San, Ban Xiang Ching, tentu dia adalah tamu. Sedang orang ketiga adalah si burung berkepala sembilan Sohoun Sim yang bermata mengerikan meski dia disebut sebagai salah satu congkan dari benteng keluarga Hei E, namun ditinjau dari setiap gerak geriknya sudah jelas dia merupakan tangan kanan dari Hei E Po Chu yang kedudukannya jauh melebih Chiu Kei Seng. Kini ia tinggal di kamar baka berarti dia termasuk salah seorang tamu pendamping. Dari keadaan ini bisa disimpulkan juga kalau Tong Bun Huan telah berangkut melakukan perjalanan ke Bukit Kyo Kiong San untuk mencari bininya. Perguruan Heng Gi Bun terletak di Bukit Kyo Kiong, jadi Kyo Kiong San merupakan rumah mertua Tong Bun Huan. Lantas siapakah tamu pendamping yang lalu? Dekat teki ini dengan cepat terjawab, sebab dari luar kamar baka telah muncul seseorang, orang itu tak lain adalah Huan Chu Im. Setibanya di dalam kamar baka, Huan Chu Im segera menjurah kepada Hei E Im Hang seraya berkata, Empek Hei E, ada urusan apa kau memanggil siau Hei E Im Hang tertawa terbahak-bahak. Hiantit, cepatlah duduk. Ban Sau Heng adalah tamu kita, sebagai sesama anak muda, tentu kalian lebih cocok untuk berbincang-bincang, itulah sebabnya aku khusus menyuruh Kim Ko An Sim mengundangmu kemari untuk menemani tamu kita. Berbicara sampai di sini, ia lantas berpaling ke arah So Han Sim sambil berseru tertahan, kemudian meneruskan. Oh yaa, kalian tentu belum pernah berkenalan bukan? Mari, biar ku perkenalkan kalian berdua, dia adalah Soh Chong Kuan dari benteng ini, kemudian kepada Sohan Sim, katanya pula. Dan dia adalah keponakan Huan Chu Im yang sering ku singgung kepadamu. Sohan Sim segera tertawa seram. Huan Kong Chu, sudah lama ku dengar namamu. Sebenarnya kata semacam ini hanya merupakan kata-kata sopan santun, namun diucapkan oleh nada suaranya yang menyeramkan itu membuat orang mendapat kesan tak baik. Huan Chu Im sudah dua kali pernah bertarung melawannya, tentu saja ia cukup mengenali orang tersebut, tapi ia mesti berlagak tak kenal, katanya pula sambil tersenyum. Soh Chong Kuan terlalu memuji, justru akulah yang sudah lama mendengar nama besar Soh Chong Kuan. Dengan sorot metu yang tajam Sohan Sim mengawasi Huan Chu Im, kemudian katanya lagi. Huan Kong Chu, biarpun kita baru pertama kali bertemu, tapi rasa-rasanya kita seperti pernah bersuamuka. Selama berapa hari ini, boleh dibilang pengalaman Huan Chu Im semakin bertambah matang, mendengar ucapan tersebut ia pun tertawa hambar. Sudah berapa hari aku berdiam di benteng ini, siapa tahu Soh Chong Kuan sudah pernah melihat aku. Huan Heng, silahkan duduk dulu baru berbicara selaban Sian Cheng dari samping. Kalau begitu Siao terpermisi untuk duduk sahut Huan Chu Im sambil menjura. Di hati kecilnya dia masih teringat akan peristiwa semalam munculnya dua orang tongbun Huan maka tanpa terasa sorot matanya memandang sekejap ke sekeliling tempat itu. Sudah barang tentu Hei Eing Hang dapat menebak suara hatinya itu, sambil mengelus jenggotnya dan tertawa katanya. Titik 2 Keponakan Huan, apakah kau tidak melihat tongsauheng berada di sini? A-a-a-i, semalam tongsauheng suami istri dipengaruhi oleh arak sehingga cok-cok hebat, dalam marahnya tongsauhujan telah pergi meninggalkan tempat ini, akhirnya setelah tongsauheng sadar dari mabuknya, cepat-cepat dan menyusul ke Kiyo Kiyong San untuk minta maaf kepada bininya. Dengan metu kepala sendiri Huan Chu Im menyaksikan munculnya dua manusia kembar di dalam kamar baka semalam, sudah barang tentu dia tak akan percaya dengan penjelasan Hei Eing Hang itu, tapi dia masih teringat dengan pesan gurunya yang melarangnya banyak berbicara, oleh sebab itu katanya kemudian tak aneh kalau si outik tidak menjumpai saudara tong. Setelah duduk, seorang dayang segera datang menghidangkan secawan air teh. So Han Sim pun memerintahkan. Semua yang diundang telah datang, perjamuan boleh dimulai. Dayang itu mengiakan dan mengundurkan diri dengan cepat, menyusul kemudian muncul dua orang dayang menghidangkan sayur. Hei Eing Hang segera mempersilahkan Ban Sian Cheng dan Huan Chu Im untuk mulai bersantap. Dalam perjamuan, Hei Eing Hang berkata kepada Huan Chu Im sambil tersenyum. Huan Hyantit, Ban Sao Heng kakak beradik mendapat perintah dari Tai Hujan untuk pergi ke Kim Leng kali ini untuk menyongsong kedatangan Ketua Hoa Sampai dan Gobi Pei. Sebab tahun ini pertemuan puncak di Bukit Hang San diselenggarakan oleh keluarga Ban dari Gunung Hang San serta Hoa San dan Gobi Pei, Ban Sao Heng kakak beradik telah memutuskan untuk berangkat besok pagi. Setelah berhenti sejenak dan mengangkat kepalanya, dia berkata lebih jauh. Hal ini membuat aku teringat kembali akan keinginan Huan Hyantit. Bukankah kau pun ingin pergi ke Kim Leng? Apalagi kebetulan sekali Siang Chiang Bun Jin dari Hoa juga berdiam di Sengki Piao Kiok, oleh sebab itu tak ada salahnya bila Hyantit berangkat bersama-sama Ban Sao Heng kakak beradik, sekalian mewakili diriku untuk menyampaikan salam hormatku kepada Siang Chiang Bun Jin, entah bagaimanakah pendapat Hyantit. Mendengar empeknya mengijankan dia untuk berangkat ke Kim Leng bersama-sama Ban Sian Cheng kakak beradik, Huan Chu In menjadi gembira sekali, sebab hal ini memang pucuk di cinta ulam tiba baginya, karenanya buru-buru dia menjurah seraya menjawab segala sesuatunya, Siaw Tit akan menuruti perintah empek Hei Hei. Haa 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 kalau begitu bagus sekali Hei Hei Im Hang tertawa bangga, cuma sebelum Hyantit berangkat ke Kim Leng, Teriebi dulu ingin kusinggung tentang satu hal kepada dirimu. Senyuman yang ramah menghiasi ujung bibirnya, sementara sorot matanya dialihkan ke wajah Huan Chu Im, tiba-tiba saja ia berhenti berbicara. Empek Hei Hei ada perintah apa, Siaw Tit pasti akan menuruti dengan segera. Antara diriku dengan ayahmu terjalin hubungan persaudaraan yang amat akrab, hubungan kami melebih saudara kandung sendiri, di masa ayahmu masih hidup, Oha, bukan maksudku di saat ayahmu berada di sini, dia pun selalu menuruti perkataan aku si engkau tua, Huan Hyantit, tentunya perkataanku ini bukan sengaja ku buat-buat bukan tanda tanya. Huan Chu Im tidak mengerti apa maksud Empek Hei Hei-nya berkata demikian, namun mau tak mau dia toh mengangguk juga. Ucapan Empek Hei Hei memang benar. Kalau begitu, urusan Hyantit bisa kuputuskan sendiri untukmu bukan tanda tanya sambung Hei Hei Im Hang cepat. Kemudian tak sampai Huan Chu Im berbicara, dia telah melanjutkan lagi dengan penuh keramahan. Hyantit, kemarin kau telah berjumpa dengan putriku Giyok Yang, biarpun usianya tiga tahun lebih tua daripadamu wajahnya tidak terhitung jelek bukan? Antara aku dengan ayahmu sudah bersaudara lama, jika hubungan ini ditingkatkan sebagai berbesanan bukankah ini lebih baik lagi? Karena itu aku punya rencana untuk menjodohkan Giyok Yang kepada Hyantit, tentunya aku tidak menampik bukan? Merah padam selembar wajah Huan Chu Im setelah mendengar perkataan itu, ia menjadi tergagap. Siyautit, siyautit masih muda, lagi pula kepergianku kali ini untuk mencari jejak ayahku, sekarang ayah belum kutemukan, ibu pun masih ada, siyautit tak berani memutuskan sendiri. Haaah, 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 Hei, hei Im Hang tertawa tergelak. Aku adalah saudara angkat ayahmu, soal mencari ayahmu sudah merupakan bagian urusanku pula, soal ini tak usah Hyantit risaukan, aku cuma ingin bertanya kepadamu setuju tidak? Soal ini merupakan soal besar yang menyangkut kehidupanmu selanjutnya, apabila Hyantit tidak menampik, aku akan menjumpai orang untuk membicarakannya dengan ibumu, tak ada salahnya jika kalian tukar cincin dulu, bagaimana pendapat Hyantit? Hei, hei Giok Yang yang cantik, lembut dan menaruh kesan yang mendalam terhadapnya, sudah barang tentu Hwan Chu Im setuju seratus persen, cuma sebagai pemuda yang sok malu, apalagi berada di hadapan Ban Sao Cheng Chu dan So Hon Sim, tentu saja ia tak mampu mengutarakannya keluar. Untuk sesaat sepasang pipinya berubah menjadi merah padam dan ia tak berani menjawab. So Hon Sim yang berada di sampingnya segera menimberung. Hwan Kong Chu masih malu-malu kucing, menurut pendapat hamba Hwan Kong Chu sudah setuju. A-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah, dengan penuh kegembiraan Hei Im Hang tertawa tergelak. Hyantit tak usah malu-malu kucing, baiklah, kita tetapkan begini saja sebentar, akan kuutus orang untuk membicarakan persoalan ini dengan ibumu. Sampai di sini, Ban Sao Cheng segera bangkit berdiri segera mengangkat cawannya. Kelonghi Chiang Pue, Kiong Hai Saudara Hwan biar keponakan mengeringkan secawan arak untuk kebahagiaan kalian serunya. Selesai berkata, ia teguk habis isi cawannya. Hei Im Hang dan Hwan Chu Im bersama-sama mengeringkan pula isi cawan masing-masing. Menyusul kemudian So Hon Sim turut bangkit berdiri dan berkata sambil tertawa. Hambak pun menyampaikan ucapan selamat untuk Pocu dan Hwan Kong Chu, terimalah secawan arak untuk Pocu berdua. Selesai berkata ia menggapai ke arah seorang dayang yang berada di belakangnya. Seorang dayang muncul membawa baki perak yang berisi poci arak. So Hon Sim turun tangan sendiri memenuhi cawan Pocu dan Hwan Kong Chu dengan arak. Kemudian ia baru meneguk habis isinya. Sambil tersenyum Hei Im Hang mengeringkan cawannya. Terpaksa Hwan Chu Im harus mengeringkan pula isi cawannya. Perjamuan ini diselenggarakan dalam suasana riang gembira. Tapi Hwan Chu Im selalu merasa keheranan, dia masih teringat dengan pesan gurunya, bila ia makan atau minum sesuatu dalam kamar bakal, maka jangan lupa untuk menelan pil yang diberikan gurunya itu. Di samping itu dia pun khawatir sekali atas kejadian yang disaksikan semalam, di mana ia jumpa Tong Bun Hwan berbaring di meja dan muncul Tong Bun Hwan gadungan. Oleh karena itu, setelah balas menghormati Hei Im Hang serta So Hon Sim dengan secawan arak. Dengan alasan mau kencing ia keluar dari kamar bakal, di tempat yang tiada orang kedua, cepat-cepat ia telah pil pemberian gurunya itu. Menanti ia kembali ke kamar bakal, perjamuan telah bubar, dayang pun sudah menghidangkan air teh, waktu itu Ban Sian Cheng sedang berbincang-bincang dengan Hei Im Hang serta So Hon Sim tentang perjalanannya ke Kim Leng. Hwan Chu Im turut duduk mendampingi mereka, tapi menggunakan kesempatan tersebut katanya kepada Hei Im Hang. Empek Hei Hei, baru pertama kali ini Siaw Tit pergi ke Kim Leng, entah apa petunjuk Empek Hei Hei. Sambil mengelus jenggotnya Hei Im Hang tersenyum. Pemilik perusahaan Sengki Piaw Kiok di kota Kim Leng, Seng Biantong mempunyai hubungan persahabatan yang akrab sekali dengan kakek dan ayahmu, tentu saja Yan Tit harus pergi ke Sengki Piaw Kiok. Bila kau berniat untuk menemukan jejak ayahmu, memang paling tepat jika kau minta bantuan mereka, jadi aku tak usah berpesan apa-apa, lagi pula sepanjang jalan ada Ban Siaw Heng yang menemani, bukan cuma akan menambah pengetahuanmu, pengalamanmu pun akan bertambah jadi pesanku, bila ada sesuatu persoalan, mintalah petunjuk kepada Ban Siaw Heng, mengerti Hwan Chu Im mengiakan berulang kali. Sambil tersenyum Ban Sian Cheng berkata pula, petunjuk mah tak berani, bila dapat menempuh perjalanan bersama saudara Hwan, sepanjang jalan pun tidak usah merasa kesepian. Empek hee, apakah Siaw Tit harus berdiam terus di kota Kim Leng? Kembali Hwan Chu Im bertanya. Hee Im Hang tertawa. Itu sih tak perlu, Ban Siaw Heng ke situ untuk bertemu dengan Siam Chiang Bun Jin sedang jaraknya dengan pertemuan puncak di Bukit Hang San juga tinggal satu bulan lagi, sampai waktunya aku akan pergi ke Hang San, karena itu Hian Tit boleh ikut bersama Ban Au Heng menuju ke Bukit Hang San pula. Dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San, pelebagi jago dari perguruan besar dan partai besar akan hadir semua di situ. Pertemuan macam begini hanya akan diselenggarakan sekali setiap 10 tahun, jadi untuk Hian Tit boleh dibilang merupakan suatu kesempatan yang sangat baik, pertama bisa menambah pengalaman, kedua bisa mencari kabar tentang jejak ayahmu, bukankah hal ini bagus sekali? Hwan Chu Im sangat terharu, ia merasa Hee Im Hang sangat baik kepadanya, bukan saja telah menjodohkan putrinya. Kepadanya, lagi pula selalu berpikir demi kepentingannya, boleh dibilang ia tidak menemukan sesuatu yang tak baik dari empeknya terhadap dia. Tentu saja dia pun merasa tiada alasan bagi orang tua itu untuk mencelakai dirinya, hal mana dengan segera menimbulkan rasa curiganya terhadap sikap maupun tindak tanduk gurunya. Terima kasih banyak empek Hee Ia berkata kemudian terharu. Hee Im Hang tidak menjawab, dia hanya memandang ke arahnya sambil tertawa ramah. Pada saat itulah, tiba-tiba Hwan Chu Im mendengar suara gurunya sedang berbisik dengan ilmu menyampaikan suara. Nak sekarang kau harus berkata kepada Po Chu bahwa kepalamu rada pening, lalu mintalah diri kepada Po Chu. Mendengar bisikan gurunya, terpaksa Hwan Chu Im memagangi jidat sendiri seraya berkata, Empek Hee, Siaw Tit merasa agak pening, keponakan ingin mohon diri lebih dulu. Mungkin Hian Tit minum arak kelewat cepat, sekarang pergilan beristirahat sejenak, tentu keadaan akan sembuh kembali kata Hee Im Hang sambil tertawa. Hwan Chu Im berpamitan pula kepada Ban Sian Cheng serta So Hon Sim, kemudian baru mengundurkan diri dari kamar baka. Dalam perkiraannya semula, setelah gurunya menyuruh dia beralasan kepala pusing dan mengundurkan diri dari kamar baka, ia pasti menantinya diberandre atau mungkin ada perkataan yang hendak disampaikan kepadanya. Siapa tahu meskipun sudah sampai di ruang sebelah timur, ia tidak berjumpa dengan gurunya. Cigiyok yang menunggunya di depan halaman gedung, ketika melihat Hwan Chu Im munculkan diri, ia segera menyongsongnya sambil tersenyum, lalu tegurnya, Hwan Kong Chu, kau minum arak. Hwan Chu Im segera teringat dengan perkataan gurunya semalam, bahwa Cigiyok bukan perempuan sembarangan, tergerak hatinya dengan segera, pikirnya. Tadi aku beralasan kepada pusing kepada M.P.H.E., berada di hadapannya aku pun tak boleh menunjukkan sikap yang mencurigakan, berpikir demikian, dia lantas memegangi kening sambil melanjutkan. Arak sih tidak banyak yang ku teguk. Tapi kepalaku terasa pusing sekali, hingga terpaksa harus mohon diri lebih dulu. Kalau begitu Kong Chu pasti sudah mabuk. Biar budak yang membimbingmu masuk kata Cigiyok penuh perhatian. Baru saja dia hendak membimbingnya, pemuda itu cepat-cepat menolak. Tak usah merepotkan nona kemudian setelah tertawa terusnya. Aku hanya merasa kepalaku agak pening, sama sekali tidak mabuk oleh arak. Kalau begitu cepatlah masuk untuk beristirahat, budak akan segera buatkan teh kental untukmu. Huan Chu In masuk ke kamar bacanya yang berada di sebelah kiri dan duduk di sebelah bangku dekat jendela. Dalam pada itu Cigiyok telah menyeduhkan secawan teh kental sambil menyiapkan sebuah handuk panas, sambil melangkah ke dalam ruangan tegurnya lagi. Kong Chu, mengapa kau tidak beristirahat sebentar di dalam kamar tidur? Ah ah ah, biar duduk di sini saja, sebentar toh akan membaik sendiri. Cigiyok meletakkan cawan tehnya ke meja, lalu mengambil handuk panas itu sambil berjalan menghampirinya, katanya kemudian. Kong Chu bersandarlah biar budak membasai jidatmu dengan handuk panas, sebentar pusingmu pasti akan hilang dengan sendirinya. Biar ku lakukan sendiri, kata Wan Chu Im cepat sambil menerima handuk itu. Kong Chu kata Cigiyok lagi dengan sedih, kau saja tak segan-segan mengobati lukaku, apa salahnya bila budak pun mengompres kepalamu dengan handuk. Ketika mendengar ucapan yang terakhir ini, tiba-tiba Wan Chu Im melompat bangun, kemudian sambil memegang sepasang tangan Cigiyok. Serunya dengan perasaan terkejut bercampur girang. Jadi kau, kau adalah Cigiyok? Aku masih mengira kau bukan Cigiyok yang dulu. Tahukah kau betapa rinduku padamu selama ini? Ia memang selalu merindukan Cigiyok mungkin lantaran teriampau gembira maka semua kata-kata yang terpendam dalam hatinya selama ini, diutarakan keluar tanpa tedeng aling-aling. Cigiyok segera dibikin terperanjat oleh perbuatan pemuda itu, namun di hati kecilnya terasa manis dan hangat, selembar wajahnya turut berubah pula menjadi semu merah karena malu. Dengan kepala tertunduk rendah-rendah, buru-buru ia berkata, Kong Chu, lepaskan tanganmu, kalau sampai ketahuan orang kan malu? Oh maaf, aku kelewat gembira, aku kelewat kegembira sampai agak lupa daratan. Setelah melepaskan genggamannya, pemuda itu baru berkata lagi, Nona, mengapa tidak kau beritahukan hal ini kepadaku semenjak dulu-dulu? Bukankah sekarang sudah kukatakan kepadamu? Jawab Cigiyok tersipu-sipu, kau masih pusing, mengapa mesti bangun berdiri? Ayo cepat duduk dulu. Aku sudah tidak pusing lagi sahut pemuda itu cepat. Oh ya, malam itu kau pura-pura rupanya. Yang dimaksudkan adalah Cigiyok yang tertotok jalan darahnya, terbelenggu kaki tangannya, disembunyikan di kolong ranjang dengan mulut tersumbat kain rongsok. Cigiyok memandang wajahnya dengan sepasang metu yang jeli, kemudian setelah tertawa rendah sahutnya. Kalau aku tidak berbuat begitu, mana mungkin bisa mengelabui Kim Koansi serta Hei Epo Chu? Masa sampai aku pun kena kau kelabui habis-habisan? Sikap Huan Chu Im sekarang seperti baru bertemu dengan sobat lama yang sudah banyak tahun tak dijumpainya saja, ia mengawasi nona itu terus-menerus, lalu setelah berpikir sebentar ia bertanya lagi. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, bersediakah nona untuk menjawabnya? Ini tergantung apa yang ingin kau tanyanya sahut si nona sambil tertawa. Sebenarnya siapakah nona? Bolehkah ku ketahui siapa namamu yang sebenarnya? Sampai waktunya, aku pasti akan memberitahukan hal ini kepadamu sahut Cigiyok sambil mengerdipkan matanya berulang kali. Menurut dugaanku, nona tak akan berdiam terlalu lama lagi di sini, jikalau hari ini nona tidak memberitahukan kepadaku, di kemudian hari aku mesti mencarimu kemana? Lewat beberapa hari lagi kan sama saja bila keburu katakan kepadamu. Besok aku hendak ke Kim Leng. Oha, besok Kongcu akan pergi ke Kim Leng? Dengan perasaan terkejut dan di luar dugaan Cigiyok mengawasi pemuda itu, tapi kemudian katanya lagi sambil mengangguk. Ya, Kongcu memang seharusnya pergi ke Kim Leng, sebab inilah pengharapan dari lokoankah sebelum ajalnya tiba. Tiba-tiba Huan Cuin maju ke depan dan menggenggam sepasang tangannya yang kecil munggil, kemudian bisiknya. Cigiyok, kau jangan menyebut Kongcu kepadaku, aku bernama Huan Cuin, panggil saja Cuin kepadaku, aku tahu kau pun bukan Cigiyok, sudah sepantasnya bila kau memberitahukan kepadaku nama aslimu yang sebenarnya. Cigiyok tertunduk malu, selembar wajahnya berubah menjadi merah sampai ke telinga, namun ia tidak meronta, ia membiarkan sepasang tangannya digenggam pemuda itu. Cui, katanya kemudian dengan sedih, aku masih ada tugas yang amat penting, saat ini aku belum dapat memberitahukan kepadamu, sebab, aku masih ada tugas yang amat penting untuk diselesaikan, hanya itu saja yang bisa ku katakan kepadamu, harap kau bersedia mempercayai aku. Aku percaya kepadamu Huan Cui menggenggam tangannya semakin kencang, seraya mengangguk. Kemudian ia baru melepaskan genggaman tersebut. Apakah Po Chu sudah setuju? Tanya Cigiyok kemudian. Sambil mengangkat kepalanya lagi. Empek Hei Hei yang suruh aku ke sana, besok aku akan berangkat bersama-sama Ban Sao Cheng Chu bersaudara dari Bukit Hang San. Berkilat sepasang metu Cigiyok setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian keheranan. Aneh betul, masa Hei Hei Po Chu yang suruh kau pergi ke sana? Tanda tanya. Apanya yang aneh? Tanya Huan Cui Im tertawa. Cigiyok. Menggeleng. Aku lihat persoalannya tak akan begitu sederhana, tapi aku tak tahu apa yang telah direncanakan olehnya. Mendengar ucapan mana, Huan Cui Im lantas berpikir tampaknya jalan pemikiran Cigiyok tak jauh berbeda. Dengan Suhau, agaknya mereka menaruh prasangka atau pandangan yang mendalam sekali terhadap Empek Hei Hei, Aai Hal ini pun tak bisa salahkan mereka, terdapat banyak hal pada Empek Hei Hei memang gampang menimbulkan kecurigaan orang. Sementara itu Cigiyok telah menegur setelah melihat pemuda itu termenung saja. Apa sih yang sedang kau pikirkan? Oh oh oh, tidak Huan Cui Im mendongakan kepalanya lagi sambil tertawa, bila aku kembali dari Kim Leng, apakah kau masih berada di sini? Sulit untuk dikatakan sahut Cigiyok sambil tertunduk sedih, sekalipun aku sudah tak berada di sini, aku pasti dapat mencari sampai ketemu. Berbicara sampai di sini ia berseru tertahan, lalu tanyanya, selama di Kim Leng, kau hendak berdiam di mana? Empek Hei Hei bilang, lo Piau tahu dari Sengki Piau Kiok mempunyai hubungan yang akrab dengan kakek serta ayahku, tentu saja aku pergi ke perusahaan Sengki Piau Kiok. Wah, itu bagus sekali wajah Cigiyok segera berseri, biji matanya berputar berulang kali, kemudian terusnya, aku mempunyai sepucuk surat, dapatkah kau bawakan ke alamat yang kutuju? Surat itu harus kuberikan kepada siapa alamatnya akan kutulis di atas sampul surat itu. Baik, kalau begitu cepatlah kau buatkan surat tersebut. Tadi, bukankah kau mengatakan sakit kepala? Lebih baik beristirahatlah sejenak dalam kamar. Huan Chuin mengangguk dan bangkit berdiri menuju ke kamar tidurnya, ia bukan benar-benar hendak beristirahat, melainkan bila ia beristirahat maka Cigiyok tak usah melayaninya dan perempuan itu pun bisa kembali ke kamarnya untuk menulis surat. Tiba kembali dalam kamar, dalam senggangnya dia hendak bersemedi untuk memulihkan kekuatan, siapa sangka pikirannya terasa kalut dan tak karuan, hatinya tidak dapat ditenangkan kembali. Sebentar ia teringat akan Cigiyok yang yang cantik, lembut dan agaknya menaruh perasaan cinta kepadanya itu, hal ini bisa dilihat olehnya dari sikap maupun caranya berbicara dengan dirinya. Hari ini, Hei E. Im Hang telah mengumumkan soal perkawinan mereka di hadapan Ban Sao Cheng Chu serta So Hon Sim, tampaknya kejadian ini secara resmi telah diputuskan. Semenjak pertama kali ia bertemu dengan Cigiyok yang biarpun dia mengenakan kain cadar, tapi ia dapat merasakan gadis itu pemurung, setelah sua muka kemarin, ia bisa membuktikan akan dogaannya itu. Ia pun dapat melihat bahwa gadis itu amat sedih dan murung sekali, sama sekali tak memiliki perasaan gembira, ini semua menambah kesan baik serta rasa simpatiknya terhadap perempuan itu. Kemudian dia pun teringat akan Cigiyok membayangkan pemandangan di saat ia membantu gadis itu membebaskan diri dari tusukan jarum Bwe Hoa Chiam. Kemudian ia pun membayangkan setelah kepergian Cigiyok, padahal Cigiyok sama sekali tidak pergi, tapi waktu itu menurut anggapan Huan Chu Im, Cigiyok telah pergi, betapa rindunya dia terhadap gadis itu bahkan setiap saat setiap detik selalu teringat akan dirinya ia sadar benih cinta telah tumbuh di dalam hatinya. Dari kedua orang nona ini, mereka sama-sama berwajah cantik bakbida dari dari kahyangan, keduanya tak bisa dibandingkan satu dengan lain, bahkan bayangan tubuh mereka selalu terbayang dalam benaknya setiap kali ia memejamkan mata. Bayangkan saja, mana mungkin ia bisa menenangkan hatinya. Apalagi dibuat untuk mengatur nafas. Karena hatinya tak tenang, maka dia pun mengurungkan niatnya untuk bersemedi, dengan cepat pemuda itu membaringkan diri untuk tidur. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba ia mendengar pintu kamarnya dibuka orang, kemudian terasa ada seseorang berjalan masuk ke dalam kamarnya. Bagi mereka yang belajar silat, pendengaran maupun pandangan mereka selalu amat tajam. Dengan cepat Huan Chu Im membuka matanya, melihat yang masuk adalah Cik Giyok. Buru-buru ia bangun sambil berseru, Oh-oh-oh, rupanya kau. Apakah kehadiranku membangunkan dirimu? Tanya Cik Giyok sambil berseru tertahan. Oh-oh-oh, tidak Huan Chu Im segera menggeleng, aku cuma membaringkan diri, belum tidur sungguhan. Siapa bilang kau belum tertidur sungguhnya? Cik Giyok segera tertawa cekikikan, sewaktu masuk tadi, kulihatkah sedang tertidurnya? Kemudian ia mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya, dan berkata lebih jauh, suratnya sudah selesai kutulis, simpanlah baik-baik, jangan sampai ketahuan orang. Huan Chu Im menerima surat itu, ketika dilihatnya sampul itu putih dan kosong tanpa nama dan alamat si penerima, tanpa terasa ia bertanya lagi. Jika tidak kau tulis nama serta alamatnya, bagaimana mungkin aku bisa menyampaikan ke tempat tujuan? Cik Giyok tertawa manis, sahutnya lirih. Aku khawatir ketahuan orang, maka sengaja kugunakan dua buah sampul, setibanya di Kim Leng nanti, robeklah sampul. Pertama, maka akan kau jumpai nama serta alamat si penerima surat tersebut, cuma persoalan ini penting sekali artinya harap kau jangan memberitahukan kepada siapapun. Kau tak usah khawatir, pasti akan ku simpan surat ini secara berhati-hati. Huan Chu Im mengangguk cepat. Sementara berbicara ia telah masukkan surat itu ke dalam sakunya dan menyimpannya secara baik-baik. Dengan penuh perasaan berterima kasih Cik Giyok memandang sekejap ke arahnya, kemudian baru ujarnya. Ku ucapkan hanya terima kasih dulu kepadamu. Antara kau dengan aku, buat apa mesti menggunakan kata terima kasih Cik Giyok kelihatan agak malu, tapi juga sangat kegembira katanya kemudian lirih. Ah em em kalau begitu aku tak akan mengatakan demikian. Tiba-tiba ia berseru tertahan, lalu sambil mendongakkan kepalanya berkata, Aku hendak keluar dari sini, tadi Ciu Chong kan datang menjengukmu, karena ku liatkah sedang tertidur nyenyak maka tidak ku bangunkan dirimu. Ciu Chong kan sudah bilang sebentar lagi akan balik kemari, jika ditemukan aku berada di sini, tentu kurang enak jadinya, orang ini licik dan banyak tipu muslihatnya, kau mesti berhati-hati terhadapnya. Selesai berkata buru-buru dia mengundurkan diri dari dalam kamar tidur. Baru tiba di ruang tamu, tampak Ciu Kei Seng berjalan masuk dari luar, maka cepat dan menyongsong sambil memberi hormat. Buda menjumpai Chong kan. Ah em, Ciu Kei Seng merebar-rebar dagunya, lalu sambil mengangkat kepala ia bertanya, apakah Huan Kong Chu telah mendusin? Lapor Chong kan, Huan Kong Chu baru saja mendusin, Buda akan mengambilkan air cuci muka baginya. Sekali lagi Ciu Kei Seng mendehem pelan. Cigiok membalikan badan dan lari masuk ke dalam, serunya dengan merdu, Huan Kong Chu, Ciu Chong kan telah datang. Ketika Huan Chu Im berjalan keluar dari kamarnya, buru-buru Ciu Kei Seng maju memberi hormat. Aku yang rendah menjumpai Huan Kong Chu. Oleh karena pocunya telah mengumumkan akan menjodohkan putrinya kepada Huan Chu Im, tentu saja ia mesti memperlihatkan sikap yang sangat menaruh hormat. Buru-buru Huan Chu Im berkata, Ciu Chong kan tak usah banyak adat, Nona Cigiok telah kedengar kalau Chong kan telah datang satu kali, apakah ada undangan dari Mpek H.E. Ciu Kei Seng tertawa paksa. Setelah minum arak tadi Kong Chu kelihatan tak enak badan, hal ini membuat pocu menjadi tak tega dan menyuruh aku datang menengok. Apakah Kong Chu sudah merasa rada baikan? Terima kasih banyak atas perhatian dari Mpek H.E. Setelah tertidur sebentar, sekarang keadaanku sudah jauh lebih baik.